Bicara tentang teknologi seluler sekarang memang zamannya 4G, tapi pernahkah Anda terbayang bahwa teknologi 5G akan hadir dalam waktu dekat? 5G adalah sebuah teknologi nirkabel yang menumpang pada pita frekuensi tinggi dengan spektrum 30-300 GHz. Singkatnya, 5G ini akan lebih ngebut daripada 4G yang ada sekarang. Sebagai gambarannya, pada 1970 muncul teknologi 1G yang punya kecepatan 2 KB per second. Nah, pada tahun 1980 muncul 2G dengan kecepatan 14,4 sampai 64 KB per second. Nah, 10 tahun berikutnya di tahun 1990 muncul 3G dengan kecepatan maksimal 2 MB per second. Nah, kemudian di tahun 2000-an muncullah teknologi 4G dengan kecepatan 200 MB per second. Mulai tahun 2010 dikembangkan teknologi 5G yang bisa mencapai kecepatan 1 GB per second atau 4 sampai 5 kali lebih cepat daripada teknologi 4G. Sejumlah negara kabarnya akan menggelar jaringan 5G pada 2019 mendatang. Misalnya, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, dan juga Eropa. Kalau Indonesia, masih agak lama kali ya. Karena teknologi 4G yang sudah 7 tahun aja di Indonesia, ini baru mencakup 62,7 persen wilayah Indonesia hingga Juni 2017. Tapi ternyata, Indonesia pernah menghujudu coba 5G, yaitu oleh perusahaan telekomunikasi Ericsson pada April 2017. Waktu itu kecepatannya mencapai 5,3 GB per second. Namun sayangnya penerapan 5G di Indonesia masih terkendala beberapa hal, yaitu penatapan regulasi, ketersediaan spektrum frekuensi, persiapan infrastruktur jaringan, dan juga pengelolaan infrastruktur pasif. 5G nantinya tidak hanya digunakan untuk download film ataupun streaming YouTube lebih cepat, tapi juga bisa digunakan untuk cloud computing atau komputasi awan, smart home atau rumah pintar, smart car atau mobil tanpa awak, dan juga memperlancar virtual reality. Nah yang paling asik lagi, nanti jika 5G diterapkan, biaya operator seluruh akan lebih rendah, sekitar 10 kali. Jika 5G nanti datang, bukan berarti teknologi yang sebelumnya akan disingkirkan. 5G akan lebih banyak digunakan untuk benda-benda yang terus terhubung dengan internet atau internet of things. 4G dan juga 3G masih akan digunakan sebagai internet personal, bahkan 2G masih akan digunakan untuk komunikasi via telepon. Jadi apakah Anda sudah siap untuk menyebut teknologi 5G?